Malah tidak mengganggu Bapak? Oh tidak, dan jangan lupa ini pun tugas saya sebagai guru. Mari. Bayangkan, kita orang yang mengabdi pada pekerjaannya, patut menerima penghargaan dan pujian. Tapi kenyataannya, orang yang jujur dan tekun bekerja, justru merana akibat dari kejujurannya sendiri. Kenapa bisa begitu, Pak? Kenapa tidak? Ambil saja saya sebagai contoh nyata. Kok Bapak? Kelihatannya si Bapak orang yang paling bahagia di dunia. Alangkah bagusnya seandainya demikian. Tapi, tahukah Agnes, bahwa sebagai guru yang menumpahkan hampir seluruh waktu dan tenaga untuk mendidik orang lain, jauh dilupuk hati, selalu cemas. Karena saya tahu sering ditertawakan, bahkan dihina, diejek, oleh murid, maupun orang tua mereka. Pak Wing tidak bercanda barangkali. Coba, siapa yang berani berbuat begitu sama Pak Wing? Dan kapan? Barangkali juga Agnes, dan sekarang ini juga. Tidak pernah, Pak. Sumpah, dan tidak akan pernah. Agnes, apa yang pernah terjadi pada Pak Tan misalnya, bisa saja terjadi pada saya. Oh, terang. Kalau Pak Wing gak benar, langsung saya protes. Akan saya terima. Dan kalau memang ternyata saya salah, saya akan mengaku terus terang. Nah, gitu dong. Jangan mentang-mentang guru atau mentang-mentang pemimpin, lantas menganggap diri paling benar. Iya, iya. Saya mengerti. Tapi Agnes juga harus mengerti. Guru-guru itu berbeda satu sama lain. Hanya satu hal yang sama. Hidup tidak cukup dengan gajinya. Takut akan gambaran tentang dirinya, cemas pada tuntutan mutu, dari ratusan murid-muridnya. Masa tidak cukup? Buktinya banyak guru-guru yang bisa hidup mewah. Punya motor, punya mobil. Iya, betul juga. Dan ada juga yang menyelewengkan sumpah jabatan. Tetapi jangan lupa, masih banyak guru-guru, selain mengajar, masih harus mencari nafkah tambahan dengan cara mencari pekerjaan lain. Masa begitu? Iya. Dan sebelum kau protes, baiklah akan kuakui. Motor yang saya pakai itu adalah hadiah dari kakak saya. Kok bapak terus terang begitu? Barangkali itu sifat saya, meski dengan cara yang lebih halus. Sekarang bapak mulai bicara tentang saya. Tentang ribuan. Seperti saya, Agnes, Marni, dan yang lain. Kita orang-orang yang kesepian karena banyak hal. Terutama karena kurangnya kasih sayang. dunia semakin kasar. Kita tak mau dan tak mampu lagi membayangkan keadaan orang lain yang kebetulan berkepentingan dengan kita. Hargai gurumu, Agnes. Bagaimanapun, Pak Tan itu banyak memberikan sumbangan pada pendidikanmu. Peralat, Pak. Mengajar, bukannya mendidik. Oh iya, saya ingin mendengar penjelasanmu. Pak Tan yang mengadu pada bapak, ya? Hmm. Hmm. Kalau saya mengadu pada bapak, itu sih kurang objektif. Apa perlu? Seluruh teman-teman sekelasmu, saya kumpulkan ke sini. Terserah. Pak Wing naksir Marni, ya? Pak Wing kan guru kita. Kan gak apa-apa. Masa ada aturan yang melarang guru bercinta dengan muridnya? Asal jangan menyolok mata dan overacting, ya? Saya overacting. Ah, tidak. Marni adalah orang yang paling kalem di dunia. Aku kagum padamu. Bersaing dengan anak mana saja pun, mu gak pandau sebelah mata. Bersaing apa, Agnes? Cinta dong. Jadi kamu... Aku juga. Naksir Pak Wing. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati jadi sejak malam itu kau tidak pernah bertemu dengan dia lagi itu sih terlalu baru kali ini gua betul-betul ngerasain dikerjain seorang cewek apa itu? lihat dong bayangin dia baru bersedia pacaran dengan gua kalau gua udah kerja gitu dong selama ini babelus tengah mati anjurin lu supaya lu kerja atau kuliah tapi lu gak gubris makanya gua betul-betul kagak salah pilih dah ini dia cewek yang gua idam-idamkan cantik, cerdas yang penting mendorong semangat gua kerja eh jangan dong ini kan pribadi kenalan aja belum hampir lupa rodo kecuali yang sedang bertugas yang lain boleh membantu mengangkut kursi-kursi masuk ke ruangan ini main lo sore tante eh disemak jangan mau bangun nanti malam hei diem ah, gua gak apalin nih beberapa hari ini dia sibuk membuat karangannya itu sampai-sampai burung-burungnya ini hampir mati karena kelaparan hmm dah, sekarang udah apa? karangan apa sih? serius amat? hmm kalau dateng siang-siangan aja gua meminta saran-saran loh tapi sekarang udah gak perlu lagi loh kok lu belum ganti pakaian sih? mau mandi di sini ya? hmm ayo mandi judul apaan nih? hehehe itu baru kejutan wuuu mbak engem kakak engem 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 Luda Benda kotor ini yang diremehkan oleh semua orang berharga hampir tak bertara Yang jijik hanya bebas dari jijiknya dengan membuang ludah Dendam kesumat yang membara terlampias dengan melelehkan ludah di muka seterunya Silahkan lihat sejarah tradisi rahayat kita Berapa penyakit disembuhkan dengan ludah Bahkan sorga malam pertama di beberapa desa Hanya bisa berlangsung kalau dibantu dengan semburan ludah Cobalah camkan Semua makhluk punya ludah Termasuk yang sekarat pun juga Tapi Kala kepedihan menyergap hari-harinya Ia kehilangan ludah Ketika kerja keras Ketika cari nafkah Terengah khausan Ketika tersergap rasa tak berdaya Maka hilanglah ludah Keringlah sumbernya Ketika patah oleh luapan cinta tak berbalas Ludah pun sirna Ludah Disatukannya kita yang hidup Dan yang sekarat nyawa Tapi Lebih disatukannya Mereka yang menderita Para pekerja yang terperas Mereka yang kena musibah Yang dikejar-kejar ketakutan Dan Dan yang tergetar hampir patah Oleh cinta yang sia-sia Kenapa kau tidak bulang sama-sama Dengan teman-temanmu tadi Mereka gak sabar nunggu sih pak Mana saya mesti bersihkan Mika panggung lagi Bapak kok tidak mengomentari Pertunjukan saya Kritik kek Ujian kek Oh bagus Menarik idenya Dan cukup berani Cuma itu pak Penampilanmu di atas panggung Cukup berhasil Cuma dalam artikulasi Dan intonasi Belum begitu baik Makanya Ajarin dong pak Saya sendiri tidak begitu ahli Tapi Kau boleh sering-sering Berkunjung ke tim Di sana kau Boleh belajar apa saja tentang seni Kapan kita ke sana pak Maksud saya Agnes saja Atau bersama teman-temanmu gitu Kenapa sih kamu pergi dengan saya Saya gurumu Agnes Eh cepat Apanya yang copot Hampir jatuh Oh Hati-hati Boleh pegangan ya pak Habis gotong piala lagi Bawa masuk pak Bikin minuman ya Bikin minuman ya Satu Iya non Dengan sihat Panes Tuh Terima kasih Bapak sudah bersedia Mengantar anak saya pulang Mari pak Silahkan masuk Terima kasih Sebaiknya saya pulang Sebaiknya pak wing minum dulu Di sini servisnya cepat kok Saya sangat bahagia pak Itu baik sekali Apalagi kalau pak wing sering-sering datang kemari Kapan pak wing datang lagi Kapan-kapan Kapan-kapan ada batasnya pak Ya kali lain lah Kali lain atau lain kali pak Menurut kaedah bahasa Indonesia yang betul Kali lain Tapi orang sering bilang lain kali Padahal ini salah Ingat Hukum DM Apa itu hukum DM pak Ah Masa tidak tahu Hmm Saya lupa Akan saya terangkan di kelas Tapi saya ingin tahu sekarang pak Hari Sudah sangat malam Agnes Saya tahu sekarang bukan sore Apa sih hukum DM itu pak Kata yang diterangkan Mendahului kata yang menerangkan Malam tadi Bukan tadi malam Baju kuning Bukan kuning baju Seperti baju saya ya pak Contoh lainnya pak Sudahlah Yang benar jatuh cinta ya pak Bukan cinta jatuh Siapa yang jatuh cinta Saya Syukurlah Selamat malam Dan pamitkan sama ibu ya Pak Saya sangat menyukai pak wing Saya pun menyukaimu Kenapa pak Kamu murid yang kritis Dan Ternyata hebat mengulas soal-soal sulit Hanya karena itu pak Ya Tapi bagi saya Pak wing lebih daripada sekedar guru saya Ah Kau ada-ada saja Pak Ya Apa lagi Alangkah baiknya kalau pak wing tidak bersaya-saya kepada Agnes Baiknya bagaimana Baiknya beraku pak Syukur kalau pak yang sudi bergue Tapi saya gurumu Agnes Saya tahu dari dulu pak wing adalah guruku Tidak baik didengar orang lain Jangan kedengaran orang pak Antara kita berdua saja Baiklah Tapi saya pulang dulu ya Kok saya lagi? Ya Aku Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak Bang gula Apa kabar? Gue udah berdikari sekarang Agnes Loh Loh ngomong sama gue atau Mana tuh si kunyuk? Jangan ngobrol disinilah Gue mau tanya masalah yang tertunda Ya Masalah apa? Setahu gue Gue gak pernah buka hubungan diplomatik Gue udah kerja Agnes Gue gak nanya Aduh Agnes Gue bisa jantungan deh Gara-gara pola lo Kenapa dulu Agnes nyuruh gue kerja? Kata lo demi harga diri Lo gue suruh kerja Hah? Ngo kali Bukan ngo Ngo Agnes Ini surat lo masih ada Lo ngomong tentang apa sih? Gue jadi gak ngerti banget Jangan mungkir Agnes Ini baca surat lo Dengan cap bibir segala Iya kan? Lo udah snewon kali Coba lo perhatiin Sama gak? Pokoknya gue gak pernah kirim surat sama lo Ngo? Kalau lo gak percaya Pergi aja deh Tanya sama yang kirim tuh surat Eh Selamat siang pak Siang Tapi tidak boleh Bonceng lagi Kok tidak boleh pak? Banyak yang melihat Ntar malam minggu ya pak? Memang Kalau siangnya sabtu Malamnya Pasti malam minggu Sejak kau belum lahir Sudah demikian Bapak ada acara gak? Maksud saya Kalau gak ada acara Saya mengharapkan kedatangan bapak Ada acara apa di rumahmu? Ada acara khusus untuk bapak Kalau kita hanya berdua Boleh beraku-aku ya pak? Ini masih lingkungan sekolah Jadi belum boleh? Belum Saya sabar sampai nanti malam Betul datang ya pak? Insya Allah Sudah ya Oh Ada apa? Suruh duduk dulu dong Oh iya Sampai lupa Silahkan duduk tuan besar Kau telah menipuku Aku menipumu Ini siapa yang bikin? Eh Eh Anu Eh Kau sendiri kan? Kenapa kau lakukan itu? Karena Kenapa? Jawablah Aku ingin bicara jujur Sejujur aku mencari pekerjaan Dan mengakui kekonyolanku sendiri Agnes tidak pernah menyukaimu Maafkan aku Robert Aku mengatakannya bukan mau menyinggung perasaanmu Kalau demikian Kenapa kau tulis ini surat segala? Aku Aku tidak sampai hati kau merasa kecewa Kenapa tidak sampai hati? Buat apa kau tanya hal itu? Dan kenapa mesti ku jawab? Aku harus menanyakan Dan kau harus menjawab Lebih baik tanya dirimu sendiri Kalau belum puas Terkesemunya akhlas dan merengek-rengeklah Kenapa dia tidak membela cintamu? Risma Ah Ah Kenapa? Karena aku menyukaimu Puas? Betul Seandainya betul Apa gunanya? Katakan Betulkah? Betul Robert Sekarang tinggalkan aku Tidak Aku tidak akan meninggalkanmu lagi Ibu tanya Tamunya berapa orang? Satu Loh Minumannya kok banyak benar? Kan belum tahu seleranya Kalau mau kopi ada Kalau mau teh Silahkan Nah Kalau mau susuk Tersedia Gitu dong mbak Ayo cepetan Pergi dulu mbak Misi om Tidak mama Tidak Maksud 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 Apakah kau tidak berpikir Akibat perbuatan kita itu Jangan lupa Tak Terima kasih Minum Baya Ya Jangan Tersene Tersene Mena minum saya Iya mbok yang ini aja dah banyak vitamin masih semua Hah iya 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 eh ketongan eh ketongan apa dulu brengsek lu kemarin abis ketemu lo robot ke rumah lu cium dia kirim lo dia yang cium gue tapi lu baleskan sejak pertama kali dia lihat lo udah tahu dia langsir lo sambut deh mata lang juga lo ya dan gua bisa lihat pandangan seperti itu di mata Pak Wing waktu pertama kali dia lihat gue nah sekarang giliran lu cerita lu menang satu langkah deh dari gue malam minggu kemarin dia nggak datang padahal udah janji sepul deh masuk lu tidak belajar kan sudah tahu kalau aku tidak boleh masuk setiap kalipatan mengajar ada apa aku sudah tidak tahan lagi diam terus begini bolehkah aku tahu kenapa tidak jadi datang malam minggu lalu saya tidak berjanji bukan uh saya lagi katanya kalau berdua boleh beraku-akuan baiklah Hai kenapa kau mengharapkan aku datang ke rumahmu tidak bolehkah aku mengharapkan kedatangan orang yang kusukai boleh-boleh tapi untuk sementara tundalah dulu persoalan ini kenapa mesti ditunda segala Agnes tidak baik guru bercinta dengan muridnya misalkan itu sudah terlanjur usahakan jangan sampai orang lain tahu aku harap kau mengerti aku mau mengerti tapi waktu akan mengubah keadaan dan jangan lupa kau harus mempersiapkan diri untuk ujian akhir aku akan mempersiapkan segalanya dan waktu yang akan mengubah keadaan itu akan tiba ya dan untuk itu aku masih perlu berbicara padamu tapi tidak disini aku munggu di rumah ya tapi aku tidak berjanji Sudahlah kembali ke kelasmu Duda Besar Konfederasi Swiss yang baru untuk Indonesia Jam Boju pagi tadi menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Swarto di Istana Merdeka Jakarta Kepala Negara pada upacara itu menunggu muka kamu bikin minuman macu-macu padahal tamunya cuma satu gitu dong Mbak caranya menyalahkan hati tamu Bok-bok bukan itu cepat eh Bok-bok biasa saja ayo Bok pergi selamat malam Pak rumahmu kok sepi Bapak sedang pergi dengan Ibu silahkan duduk Pak duduk sini dong masa jauh-jauh silahkan minum Pak teh kopi susu sirup tinggal pilih banyak betul untukku saja ya untuk Bapak saja nona rumah yang ramah untukku baiklah kopi Tadi siang Pak Direktur mengumpulkan beberapa guru termasuk saya untuk membicarakan protes-protesmu terhadap Pak Tan dan Pak Direktur membela aku bukan ya dapat membenarkan protes-protesmu nah begitu selama ini guru-guru mengajari agar kami menjadi murid yang pintar berjiwa besar dapat menghargai pendapat orang lain dan berani berterus terang tapi kenyataannya ajaran-ajaran mulia itu berlaku hanya bagi kami kau murid saja dan tidak pada pengajar tapi kau juga harus minta maaf pada Pak Tan untuk apa lagi persoalannya kan sudah selesai ingat tadi siang kau sudah berjanji akan mempersiapkan diri untuk ujian akhir kau harus lulus dengan baik Bapak doakan aku akan lulus dengan baik dan meninggalkan sekolah tanpa cacat dan meninggalkan sekolah tanpa cacat aku tidak bercanda Agnes kau sebagai murid yang baik tidak perlu meninggalkan sakit hati kenapa Bapak menghendaki itu dari aku karena aku gurumu tapi aku merasa lebih dari guruku jauh lebih dari guruku itu pun boleh kau memang terlalu berani sejak dulu aku berani semoga Pak Oing menyukai gadis yang berani baiklah kalau kau setuju berbaik dengan Pak Bang aku pulang dulu kenapa pulang begitu cepat Pak orang tuamu tidak ada di rumah kita harus bisa membatasi diri Pak tidak dapatkah Bapak memberi kepastian padaku bukankah sehabis ujian akhir aku bukan muridmu lagi tentang apa tentang tentang ah kau kan sudah tahu aku bilang dong Pak Agnes hal seindah itu tidak bisa dibilangkan kalau begitu dengan sedikit perbuatan saja sedikit bukti saja terima kasih terima kasih Eh, lo tau gak? Eh, lo tau gak? Lo dulu deh Lo dulu Eh, tadi malem Tawing dateng Lo cium dia? Dia yang cium gue Tapi, cuma sebentar kok Gue jadi sebel deh Tapi malam minggu ini dia bakal dateng lagi Tadi malam Rafa juga dateng Kita gak ngapa-ngapain Tapi gue kayak polisi Lalu lintas melulu Pagi, ba Pagi Eh, siap, siap Mau kemana? Saya tidak akan menarik protes-protes saya Karena saya yakin itu benar Tapi saya meminta maaf sama Bapak Agar tidak sakit hati pada saya Mengulangi pepatah yang pernah saya bilang Tiap-tiap celaka itu Ada gunanya Dan saya akan berusaha Untuk lebih terbuka Menghadapi kalian Yang ternyata sudah semakin dewasa Nah Sekarang siapkan kertas ulangan Eh, bagi dong kertasnya Protes, Mak Silahkan Eh, protesmu tidak berlaku Minggu yang lalu Pak Tan sudah mengumumkan ulangan ini Ruhi anaknya Tapi gak lupa yang lalu gue Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Eh, ini kan nak guna di? Iya, Om. Mentang-mentang saya sudah lama nggak datang, Om jadi lupa. Hampir lupa. Tapi terus terang saja. Bapak Om sama sekali tidak menduga kalau kamu sekarang sudah menjadi guru. Guru? Masa tampang kayak saya bisa jadi guru, Om? Loh, kenapa? Sudah perlu tampangnya khusus itu menjadi guru, kan? Yang benar, sekarang saya bekerja di perusahaan bangunan. Karena itu saya jarang kemari. Ah, itu dia datang. Kalian ngobrol dulu di sini, ya? Ya, Om. Selamat malam, Agnes. kau? Aku tidak menunggu, bukan? Aku tidak menunggu, bukan? Haruskah tamu yang mempersilahkan nona rumah duduk? kau bangsa mau apa kau datang kemarin memperbaiki hubungan yang telah porak-poranda gampang amat kau bicara apa kau kira aku ini lantas memenrimamu aku harap demikian kau bacingan aku memang berkas bacingan tapi ada saatnya manusia menyadari kekeliruannya kalaupun ada kau bukanlah manusianya aku akan membuktikannya bahkan telah lama aku mencobanya tidak perlu yang perlu kau lakukan sekarang adalah angkat kaki dari rumah ini karena aku muaknya tampangmu dengar dulu Agnes aku ingin bicara denganmu baik-baik tanpa amarah yang meluap-luap kau pengecut aku tidak sudi mendengarnya lagi kas pergi atau akan kupanggilkan Hansip kalau mau panggil Hansip silahkan polisi pun jadi tapi aku tidak mau pergi tak ada alasan untuk mengusirku aku tamu yang sopan Agnes karena aku muaknya tampang biar aku saja yang pergi Agnes 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 ada apa Reni? ada apa? kau dari kampung pasti ada sesuatu mas jangan kaget ya mas ya tapi apa ayo ceritakanlah kau inginkan aku untuk menembuhan juang waduk atau aku suka aku tidak Apa-apaan, mau jadi pengantin, tinggal pakai Ada apa sih? Banjir merontokkan benteng-benteng seluruh air ketika masuk di sana Batu-batu menimpanya Tak ada harapan lagi masih tidur Kepalanya hancur Aku tak tahu kehilangan kakak yang sangat kita cintai, Mas Sejak kejadian malam itu Penatihmu hilang begitu saja Melepaskan tanggung jawabnya Biarkan diistirahat dulu Eh, Lutonga Teman-teman Teman-teman Mulai hari ini, Pak Wing tidak dapat masuk selama satu minggu Ada urusan penting di kampung Terima kasih telah menonton! 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 Tidak ketika menonton! Tidak ada yang melebihi dukaku Tidak ada yang melebihi dukaku Dia pergi meninggalkan sesuatu yang tak mungkin dibawanya serta Kau bisa menceritakannya di rumah Aku akan mengatakannya disini Agar dia mendengarnya Bahwa masih ada seorang lagi yang merasa kehilangan Yang sebentar lagi akan muncul ke dunia Untuk mencari ayahnya Terima kasih telah menonton Sebagai seorang gadis Apa pantas mendatangi ke rumahnya? Gadis penakluk Dimana letak kekuatanmu? Terhadapnya aku bukan penakluk Setiap detik yang kuhabiskan menjadi siksaan Hanya mengharapkan kedatangannya Apakah aku tidak boleh sekedar mempercepat waktu pertemuan? Kalau kau tidak sudah menemaniku Tidak, Pak Hei, tunggu Kok ngambek, sih? Awas Siap-siap Ambil Sekarang lagi Sekarang lagi Sekarang Sekarang Amat sore Kami mau ketemu dengan Pak Wing Oh, Pak Wing sedang keluar Tapi sebentar juga pulang Mari masuk dulu Terima kasih, Pak Terima kasih, Mbak Kalau Pak Wing tidak ada Tidak apa-apa, kami permisi dulu Mari Oh, ya Adik-adik ini siapa, ya? Nanti kalau ditanya Kami murid Pak Wing Mbak ini siapa, ya? Saya istrinya Ada pesan? Ya, ada Katakan padanya Agnes datang mencarinya Kami permisi dulu, Mbak Ya Wah, 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 wah Wah, 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 wah Wah, 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 wah Wah, 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 wah Wah, 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 wah Hai dan waktu yang akan mengubah keadaan itu akan tiba-tiba Mas susulah dia ceritakan segalanya ada apa eh Risma ada apa kenapa ada apa Jadi sebelum Pak Bim pulang ke kampung, mereka belum ketemu? Belum Itu dia datang Duduk saja dulu Silahkan Ini dia orangnya? Ya Saya Wing Kanda Kalau diperkenankan, saya akan menjelaskan semuanya kepada Papa, Ibu, dan Agnes Pistirah, Pak Wing datang Pergi Pergi Jangan tinggal rumah ini lagi Jangan lupa Sampai saya lulus ikib dan menjadi guru adalah berkat kerja keras kakak saya itu Dia melebih ayah bagi kami Dan saya pernah berjanji pada diri saya sendiri Apapun akan saya lakukan untuk memenuhi janji saya Dan ketika wanita itu bercerita tentang keadaannya Itulah saat yang paling tepat untuk memenuhi janji saya Tak ada jalan lain Mengawini wanita itu berarti meneruskan tanggung jawab almarhum dan nama baik keluarga Sekarang menurut ibu apa yang pantasku lakukan? Tabah menerima hal ini sebagai kenyataan Kau tidak boleh menyakiti hati wanita itu Ia tidak bersalah Anes Hidup ini penuh dengan cobaan dan kepahitan Tapi Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang tidak bisa kau pikul Terima kasih Api yang membarat menepis asap di dalam malam Membubahani suasana Semakin sabar wajah-wajah yang dulu terukir di hatinya Hilang bersama langsungnya masa Cita-cita luput menunggu jauh di buka Jangkau dan raihlah semua Tak lagi kan engkau terkoda Kuatkan semua keteguhan Keris benak lupa taklah Fajah asal nanjera cendia Senyum dan senyumlah Hadapilah semua Tentu seterah katakannya Blak-blak tindakannya Sebelum bersimbuh jejak Belum puas hatinya Sebelum tak lupu jejak Belum puas hatinya Bagai muda liar Yang tidak pernah sabar Merenjang dan melari Menempuh jarak yang jauh Menanggungkan bukit yang jauh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton